Mengenal keamanan pangan cek Yuk perhatikan keamanan panganmu mulai dari sekarang Pangan aman harus terbebas dari 3 unsur bahaya Yang pertama, bahaya biologi Terdiri dari bakteri, kamir, parasit, kapang, ganggang, dan virus Yang dapat menyebabkan makanan menjadi busuk Sehingga menimbulkan keracunan hingga kematian Yang kedua, bahaya kimia Berasal dari bahan kimia yang tidak diperbolehkan Untuk digunakan dalam pangan Contohnya adalah borax, pewarna tekstil, dan lain sebagainya Dan yang ketiga adalah bahaya fisik Terdiri dari batu, rambut, isi staples, dan lain sebagainya Untuk itu, kita harus memperhatikan 4 komponen penting keamanan pangan Yang pertama, cleaning and sanitation Hygiene dan sanitasi adalah upaya kesehatan Dengan cara memelihara kebersihan individu Misalnya, mencuci tangan untuk melindungi kebersihan tangan Mencuci piring untuk melindungi kebersihan piring Dan membuang bagian makanan yang rusak Untuk melindungi keutuhan makanan secara keseluruhan Yang kedua adalah hygiene makanan Ada 5 langkah yang harus dilakukan dalam upaya pemeliharaan sanitasi makanan Yang pertama adalah penggunaan alat pengambil makanan Alasannya karena sentuhan tangan merupakan penyebab yang paling umum terjadinya pencemaran makanan Teman-teman wajib tahu nih, mikroorganisme yang melekat pada tangan akan berpindah ke dalam makanan Dan akan berkembang biak dalam makanan, terutama dalam makanan siap saja Kedua adalah penjagaan makanan dari kemungkinan pencemaran Makanan atau bahan makanan harus disimpan di tempat yang tertutup dan terbungkus dengan baik Sehingga tidak memungkinkan terkena debu Ketiga, penyediaan lemari pendingin Banyak bahan makanan dan makanan jadi yang harus disimpan dalam lemari pendingin Agar tidak menjadi rusak atau busuk Keempat, pemanasan makanan yang harus dimakan dalam keadaan panas Jika makanan menjadi dingin, mikroorganisme akan tumbuh dan berkembang biak dengan cepat Kelima, jangan menyimpan makanan terlalu lama Perlu diingat, jarak waktu menyimpan makanan adalah selama 3 atau 4 jam sudah cukup bagi berbagai bakteri berkembang Ayo, siapa nih yang masih menyimpan makanan sampai berhari-hari? Jangan diulangi lagi ya Komponen yang ketiga adalah hijin, sarana, dan peralatan Teman-teman harus pastikan semua peralatan bersih dari segala mikroorganisme Pastikan juga bahan makanan dicuci dengan bersih Apalagi nih untuk makanan yang biasa teman-teman konsumsi dalam keadaan mentah Ditambah simpan peralatan dan bahan makanan yang telah bersih di tempat yang terlindungi dari pencemaran serangga dan hewan lainnya Komponen yang terakhir adalah hijin perorangan Untuk hijin makanan, kita harus memperhatikan segala bentuk aspek kebersihan Mulai dari tahap persiapan makanan, pembersihan, pengolahan, pengangkutan, sampai dengan penyajian makanan Nah, teman-teman sekarang udah tau kan pentingnya mengenal keamanan pangan Untuk itu, yuk jadi generasi yang cerdas dan sehat Terima kasih